Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Ayrin Rahmi mendatingi Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan untuk melihat kondisi proses memandikan dan soal jenazah korban kecelakaan Tanjakan MN Subang Jawa Barat. Selain korban meninggal, Ayrin juga melihat langsung kondisi korban luka ringan dan berat yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. Ayrin tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ayrin langsung menemui keluarga korban yang telah berada di ruang instalasi pemulangan jenazah. Sebanyak 27 korban meninggal dunia kecelakaan di Subang Jawa Barat pada hari Sabtu lalu. Dibandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan sebelum disemayamkan di TPUB Legoso. Lain itu, Ayrin juga melihat kondisi 18 korban luka ringan dan juga berat. Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menanggung seluruh biaya perawatan korban baik korban meninggal dunia ataupun korban luka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari simpati Pemkot Tangerang Selatan kepada seluruh keluarga korban. Semasa ini, saya sampaikan untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing dan insya Allah kendaraan sudah siap di depan untuk bisa mengunjungi pertanian juga keluarga yang dibunyikan apakah akan dikembangkan rumah ke guna atau langsung dimanggarkan. Kami siap untuk mengandalkan sehingga nanti beberapa keluarga masing-masing bisa dihubungi terhadap sopir dan juga untuk dari ambulansi masing-masing. Saya tolong untuk dibantu, dipasilitasi dan diberi itu sampai terhasil saya. Kami mohon maaf atas segala perayaan yang diberikan rumah masing-masing terhadap bapak-bapak semuanya, khususnya kepada keluarga, pasal rupaya untuk bisa menyelesaikan semuanya. Dan sehingga insya Allah, mudah-mudahan anak-anak sudah bisa kita istirahatkan dengan bukaan ini.